Gunung Prawa Karena ketinggiannya yang mencapai 2.565 meter di atas permukaan laut Namun karena keindahan alamnya yang tidak bisa dipungkiri Kemegahan puncaknya yang melintang luas dan karena teraknya yang tidak begitu terjal Gunung Prawa Merupakan destinasi wisata alam pendakian yang sangat ramai dikunjungi Gunung ini memiliki daya tarik dan keistimewaan yang membuatnya tak pernah sepi oleh pengunjung Gunung Prawa Terletak di sebelah timur kawasan pegunungan Dieng dengan ketinggian 2.565 meter di atas permukaan laut Menjadikannya gunung tertinggi di kawasan dataran tinggi Dieng Ada beberapa jalur pendakian Gunung Prawa Di antaranya via Patak Banteng, Tia Dieng dan Tia Kali Lembu di Kabupaten Wonosobo Selain itu Ada juga jalur pendakian di Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Kendal Di antara jalur-jalur tersebut, jalur Patak Banteng merupakan yang paling ramai Karena mempunyai jalur pendakian yang pendek Dan letak base campnya dekat dengan Jalan Raya Wonosobo Dieng Jalur pendakian Gunung Prawa Kenapa Patak Banteng? Sebab jalur satu ini merupakan jalur paling ramai dan diminati oleh para pendamping Akses jalan yang sangat mudah dan memiliki jarak tempuh yang tidak begitu panjang Kamu hanya membutuhkan waktu 3 jam untuk sampai di puncaknya Selain itu Pemandangan di sepanjang perjalanan dihiasi oleh pemandangan alam yang kian merona Mampu menghilangkan segala keresahan dan kebimbangan di hati Apalagi jika kamu baru diputusin pacar Jalur satu ini wajib kamu coba, mungkin dapat mengobati segala kepiluanmu Keindahan alam Gunung Prawa yang bisa kita nikmati antara lain 1. Camping di Aun Bukit Teletubis Bukit Teletubis merupakan kumpulan bukit yang terletak di puncak gunung Bukit ini bergelombang Seperti sebuah taman bermain yang indah Apalagi pada saat bunga daisi sedang mekar Tempat ini merupakan bukit dengan bunga Seperti tempat Teletubis bermain Selain itu Kawasan di bukit ini juga banyak yang datar Sehingga cocok untuk dijadikan area camp Dari bukit ini kita dapat menikmati indahnya sunrise Gunung Prawa Dieng Yang konon merupakan sunrise terbaik di Asia Tenggara Selain itu permandangan alam dataran tinggi Dieng Juga dapat kita nikmati dari atas Gunung Prawa 2. Keindahan Bunga Daisi Bunga daisi merupakan bunga endemik Gunung Prawa Dieng Bunga inilah yang membedakan Gunung Prawa dengan Gunung lainnya di Indonesia Biasanya pada akhir musim hujan Atau awal musim panas Kita akan mendapatkan pemandangan yang sangat indah Yaitu bukit Teletubis akan ditumbuhi warna-warni bunga daisi Bunga endemik Gunung Prawa ini Mekar serentak mewarnai bukit Teletubis Keindahan inilah yang tidak akan kita jumpai di tempat lain 3. Golden Sunrise Gunung Prawa Dari Camping Geraun di Bukit Teletubis Kita dapat menyaksikan Golden Sunrise di pagi hari Keindahan Golden Sunrise Dilihat dari puncak Prawa inilah yang diburu para pendamping Sunrise Gunung Prawa Dikatakan sebagai Sunrise terbaik di Asia Tenggara Selain Golden Sunrise, Gunung Prawa juga terkenal dengan Silver Sunsetnya yang indah Kedua keindahan ini dapat kita temui apabila kita naik pada siang hari Pada sore hari sudah sampai puncak dan turun pada pagi hari 4. Dari puncak bukit Teletubis Gunung Prawa Dieng kita dapat melihat pemandangan alam dasaran tinggi Dieng Dari sini terlihat keindahan telaga warna dan telaga pengilon yang dikelilingi perbukitan Kompleks Candi Arjuna dan kawah-kawah yang kelilingi bukit dan gunung Jika cuaca cerah, kita juga bisa melihat gunung-gunung lain dari puncak Gunung Prawa Seperti Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Merapi di sebelah timur dan Gunung Selamet di sebelah barat Berikut kami sampaikan hal-hal khusus yang harus disiapkan untuk pendakian ke Gunung Prawa Dieng 1. Siapkan fisik dan mental kita walaupun tidak terlalu tinggi Pendakian Gunung Prawa tetap memerlukan kondisi fisik dan mental yang baik Sebaiknya kita naik pada saat badan kita sehat Jangan paksakan naik gunung pada saat badan kita sedang tidak sehat Jika sudah punya rencana naik gunung, sebaiknya tidak begadang beberapa hari sebelumnya Agar badan kita fit 2. Bawa makanan dan minuman yang menghangatkan badan Bawalah makanan dan minuman secukupnya saja Karena jalur pendakian Gunung Prawa tidak terlalu jauh dan masih ada warung sebelum pos 2 Selain itu bawalah makanan dan minuman yang menghangatkan badan karena udaranya cukup dingin 3. Bawa peralatan kem mendaki Gunung Prawa disarankan untuk kem Sehingga kita perlu perlengkapan masak Tidur Lampu senterdel Walaupun tidak terlalu tinggi namun suhu udara Gunung Prawa cukup dingin Apalagi saat musim kemarau Suhu di puncak Gunung Prawa pada saat malam dan pagi bisa 0 derajat Dan pada saat musim kemarau sering dijumpai embun es di pagi hari Kita dapat meminjam tenda di sekitar beskem Patak Banteng dengan biaya Rp 50 ribu, Rp 100 ribu Selain itu perlengkapan seperti sarung tangan, penutup kepala, air mineral del Juga banyak tersedia di toko sekitar beskem 4. Bawa baju tebal dan jas hujan Suruh Gunung Prawa sangat dingin Bawalah pakaian tebal dan penutup kepala di malam dan pagi hari Selain itu bawalah jas hujan karena curah hujan disini cukup tinggi 5. Pakai sepatu dan masker saat musim kemarau Jika mendaki pada saat musim kemarau Sebaiknya memakai sepatu daripada sandal karena banyak dengu Selain itu sebaiknya juga memakai masker dan sejenisnya 6. Matikan HP saat di ketinggian Bukan hanya di Gunung Praudin Menghidupkan HP di ketinggian memang berbahaya Terutama pada hujan Sebaiknya kita matikan HP kita saat di ketinggian Dan kita hidupkan di saat-saat tertentu saja Apalagi tidak ada pohon yang menaungi kita Ini akan berbahaya 7. Bawa sampah kita ke bawah Bawalah kembali sampah kita agar gunung tidak penuh dengan sampah Dan dapat merusak ekosistem yang ada Selain itu rawat juga batu-batu gunung agar tetap bersih dan indah Gunung ini cocok untuk mendakin pemula Maupun yang sudah biasa mendaki gunung Terima kasih anda telah menonton video ini Salam kompak program Mania tetap semangat